Rosihan Anwar, wartawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan, mengalami penangkapan salah pada 21 Juli 1947 oleh tentara Belanda selama operasi nasional. Sebagai pemimpin redaksi majalah siasat, ia menjadi tawanan bersama tokoh Angkatan Perang Republik Indonesia seperti M.T. Haryono. Rosihan lahir pada 10 Mei 1922, perintis karir jurnalistik sebagai reporter Asia Raya pada masa pendudukan Jepang. Ia memimpin majalah siasat dan harian pendoman. Setelah ditutupnya pendoman pada 1961, Rosihan menjadi kolumnis untuk media luar dan dalam negeri. Puncak karirnya adalah kembalinya harian pendoman pada 168. Meskipun terlibat dalam konflik kepengurusan PWI dengan pemerintah Orde Baru, Rosihan terus menulis hingga wafat pada 14 April 2011.